Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil, my teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke pemirsa, tayangan kali ini kita akan membahas soal jawab induksi matematika ya, dan soal yang akan kita buktikan adalah seperti ini pemirsa. 7 pangkat N dikurangi dengan 2 pangkat N itu dapat dibagi oleh 5. Oke, nah penyataan ini akan kita buktikan menggunakan induksi matematika, apakah benar 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dapat dibagi oleh 5. Oke langkah yang pertama, seperti biasa, kita buktikan untuk N sama dengan 1 benar, berarti rumusnya kita ganti Nnya dengan 1, jadi 7 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1. So, 7 dikurangi 2 adalah 5, benar sekali, 5 habis dibagi 5. Coba iseng-iseng N sama dengan 2 ya, kita masukin juga, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 7 pangkat 2 berapa bisa? 49, that's right, 49 dikurangi 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 45. Nah, jelas, ini juga habis dibagi 5. Oke, sudah kita buktikan secara angka benar, nah sekarang kita buktikan secara bentuk umum ya. Untuk N sama dengan K, dengan kata lain, rumusnya kita ganti dalam K, berarti 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K habis, atau dapat dibagi oleh 5. Dapat dibagi 5 ya, dengan kata lainnya adalah 7 pangkat K min 2 pangkat K itu kelipatan 5, jadi 5P, 5 kali berapa gitu kan. Nah, berikutnya kita harus membuktikan berlaku pula untuk suku setelahnya, yaitu N sama dengan K plus 1, berarti kita masukin aja. Ini 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1, gitu kan. 7 pangkat K plus 1 adalah 7 kali 7 pangkat K, ya, ini 7 pangkat 1 maksudnya. 2 pangkat K plus 1 maksudnya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K, oke. Nah, bagaimana caranya biar ini muncul, ya, caranya adalah, ini kita jadikan 7, berarti 7 kali 7 pangkat K dikurangi 7 kali 2 pangkat K, karena tadi min 2 jadi min 7, berarti harus ditambah dengan 5 kali 2 pangkat K, biar kembali semula. Min 7 tambah 5 kan min 2, ya. Oke, berarti ini sudah punya 7, dikeluarin 7-nya, berarti ini adalah 7 pangkat K min 2 pangkat K ditambah dengan 5 kali 2 pangkat K. Nah, ini tadi rumusnya, apa tuh, lipatan dari 5, ya, berarti 7 kali 5P ditambah dengan 5 kali 2 pangkat K. Oke, dia punya 5, dia punya 5, kita keluarin, jadi 5 kali jupai, wow, jupai sudah tiada. Ditambah dengan 2 pangkat K, karena angka di depannya 5, so, pasti ini kelipatan dari 5, dan dapat dibagi dengan 5. Berarti terbukti pemisat, haha. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Itu adalah soal jawab industri matematika kali ini, tentang 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dapat dibagi oleh 5. Nantikan pembahasan soal industri matematika yang lainnya, dan don't forget to subscribe. Akhir kata, thanks for watching, sampai jumpa, bye-bye.